Nisan Sakura EV jadi salah satu produk mobil listrik yang digadang-gadang bakal hadir di Indonesia setelah sang kembarannya Mitsubishi XAV diungkap bakal dibawa ke Gias tahun 2023 kini Nisan Sakura EV dikabarkan bakal susul sang kembaran Nisan Sakura EV dan kembarannya sendiri ternyata sangat diterima di Jepang bahkan memenangkan Car of the Year tahun 2022 dan tahun 2023 pabrikan asal Jepang yaitu Nisan menghadirkan Nisan Sakura EV dengan menyematkan baterai litium-ion dengan kapasitas 20 kW jam dengan baterai tersebut Nisan Sakura EV mampu menghasilkan tenaga 47 kW dan torsi 195 Nm kecepatan maksimumnya mencapai 130 km per jam sangat mumpuni untuk mobil listrik mini yang dimensinya tak terlalu kecil baterainya bisa diisi ulang dalam waktu 8 jam bila menggunakan quick charge maka pengisian baterai hanya memakan waktu 40 menit mengingat dimensi eksterior yang minimalis, ruang interior yang besar menjadi kejutan besar dan ini bukanlah ruang relatif melainkan ruang absolut ruang kaki di bagian belakang khususnya luar biasa bahkan menyaingi Nisan Aria yang jauh lebih besar ruang di depan sangat besar dan meskipun K-Car umumnya dibuat untuk orang Jepang tes driver Eropa duduk dengan anggun di depan di Sakura bahkan masih ada ruang kepala tersisa untuk dikendarai dengan mengenakan topi pengemudi dan rekan pengemudi duduk di bangku dua tempat duduk karena orang Jepang menganggapnya lebih nyaman daripada dua kursi terpisah gaya dashboardnya mirip dengan Aria perpaduan aksen kain dan tembaga memberikan tampilan Sakura yang luar biasa cik untuk sebuah mobil di segmen terkecil terlebih lagi interiornya sama sekali tidak memberikan kesan bahwa kualitas suku cadang atau material telah dikurangi untuk menawarkan Sakura dengan harga murah Nissan Sakura hanya tersedia di Jepang karena disebut K-Car mobil-mobil tersebut sepenuhnya disesuaikan untuk mematuhi undang-undang perpajakan Jepang agar memenuhi syarat untuk mendapatkan potongan harga misalnya K-Car tidak boleh lebih panjang dari 340 cm lebar dari 150 cm dan kecepatan tertingginya harus dibatasi hingga 140 km per jam memenuhi persyaratan ini terkadang berarti melakukan kompromi atau penggunaan komponen kompak khusus yang jauh lebih mahal daripada komponen rata-rata meskipun mobil K pada umumnya lucu Sakura memadukan dimensi menawan dengan tampilan percaya diri yang luar biasa hasilnya ini adalah K-Car yang patut ditanggapi dengan serius hidung dengan grill tertutup menciptakan tampilan modern dan memperjelas bahwa ini adalah mobil listrik bagian termahal dari sebuah mobil listrik adalah baterainya dan Sakura adalah buktinya baterainya berkapasitas hanya 20 kWh memberikan jangkauan 180 km sesuai standar WLTC Jepang selama tes drive dalam kondisi cuaca yang mendukung jaraknya mencapai 154 km untuk memastikan baterai kecil tidak kelebihan beban Nissan memilih motor listrik sederhana dalam mode sport mesin 63 hp pada 195 Nm motor cukup lincah dan cukup untuk melaju dengan mulus atau cepat menyatu jika diperlukan dalam mode Eco performanya sederhana dan memadai dengan gaya berkendara tenang yang lazim di Jepang konsumsi pengujian mencapai angka yang sangat rendah yaitu 9,9 km per kilowatt seperti mobil listrik Nissan lainnya Sakura dapat dikendarai dengan satu pedal dalam mode yang disebut e-pedal selain itu Sakura dapat mengisi daya dengan relatif cepat meskipun disinilah letak kendalanya koneksi cademo dapat ditemukan di belakang port pengisian daya dan koneksi ini hampir dihapuskan di Eropa bagaimanapun ini adalah mobil listrik pertama yang keunggulannya adalah baterai berkapasitas kecil ini memberikan bobot yang rendah lebih dinamis dan lebih banyak ruang interior dan harga yang sangat rendah berbeda dengan mobil listrik Jepang lainnya yang memiliki harga mahal meski baterainya sederhana ruang interiornya benar-benar menakjubkan untuk sebuah mobil kecil ditambah dengan argumen rasional ini adalah kemudi yang presisi dan lingkaran putar kecil yang memberikan kenikmatan berkendara yang diperlukan finishing interiornya berkat kombinasi kain dan aksen warna tembaga terlihat cantik banyak keikar yang gagal menarik perhatian di luar Jepang karena tampilannya yang lucu Sakura dengan penampilannya yang percaya diri dan penampilan modern pasti punya peluang di Eropa dan Indonesia bobotnya hanya 1070-1080 kg dengan kapasitas bagasi 107 liter Nissan Sakura EV juga mengusung berbagai fitur mobil ini juga diklaim memiliki jarak tempuh hingga 180 km saat baterai terisi penuh hingga habis mobil listrik Nissan Sakura EV bahkan sudah dijual di Thailand oleh EU Sakura Auto dengan harga sekitar 1 jutaan baht alias 430 jutaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!